Al-Fatihah mengalami tiga fase yang pertama fase Iktizal mengikuti pemawan Mu'tazila karena beliau Abu Hassan Al-Ash'ari yang wafat tahun 324 Hijri beliau Abu Hassan ini Al-Rahimahullah waktu dia masih kecil, bapaknya meninggal kemudian dia ibunya nikah dengan seorang tokoh Mu'tazila yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i sehingga dididiklah Abu Hassan Al-Ash'ari ini dengan pemaham Mu'tazila dan mengikuti demikian kurang lebih selama 40 tahun kemudian fase yang kedua beliau mengikuti pendapatnya Kulabiyah Abdullah bin Said bin Kulab Kulabiyah, pada akhirnya Ash'ari ini Kulabiyah mentakwilkan menetapkan 7 sifat dan mentakwilkan sifat-sifat yang lainnya mengikuti beberapa tahun mengikuti mendapat itu kemudian terakhir beliau waktu beliau melepaskan jubahnya dia seorang tokoh ya saya melepaskan diri dari pemahaman Mu'tazila kemudian dia mengikuti pemahaman Kulabiyah kurang lebih 7 tahun setelah itu dia kembali kepada pemahaman Akhidah Salah yang terakhir ini yang terakhir yang ditulis bukunya Al-Ibana ini diakui oleh semua orang mengikuti pemahaman Ash'ari mengakui Al-Ibana dan dalam pemahaman orang-orang Ash'ari mereka menolak tentang sifat ulu karena mereka mengatakan Allah dimana-mana dan menolak juga tentang Allah istiwa diatas sampai hari ini padahal Imam Abu Hassan Ash'ari dalam kitabnya Al-Ibana menjelaskan bahwa beliau menetapkan tentang masalah ini bab zikril istiwa al-ars di kitab Al-Ibana an'usul diana beliau membawakan bab zikril istiwa al-ars kata beliau begini فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا تَقُولُونَ فِي الْإِسْتِوَاءِ كِلَ لَهُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ مُسْتَوٍ عَلَى أَرْشِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى الرَّحْمَانُ الْأَشِسْتَوَاءِ وَقَدْ قَالَ الْمَلِكُ عَزَّ وَجَلُ إِلَيَّ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَقَالَ بَرَّفَعُ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُوا إِلَيْهِ dan seterusnya kata apabila ada orang mengatakan bagaimana pendapat kalian tentang istiwa maka katakanlah kepadanya kami maksudnya Abul Hasan Al-Ashari dan orang mengikutinya berpendapat sesungguhnya Allah Azawajala istiwa di atas arash sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Tauhah ayat 5 Ar-Rahmanu al-Arsistawa dan di buku ini ada surah Tauhah ayat 5 Ar-Rahman al-Arsistawa dan Allah juga sebagai Raja Azawajal mengatakan kepada Allah naik kalimat yang baik ini sudah kita bahas ayat ini pada pekan yang lalu tentang sifat ulu Allah juga berfirman bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya Allah juga berfirman Yudha birul amra minas sama'il ard dalam surah As-Sajdah ayat 5 Allah mengatur urusan dari langit ke bumi kemudian urusan naik kepadanya menunjukkan Allah di atas dan seterusnya kemudian setelah itu beliau menyebutkan lagi ini saya tidak bawakan dalil-dalil tentang ayat-ayat karena sudah saya bawakan di buku syarat akhidah ini tentang sifat ulu yang kedua yang kedua kata beliau falamakan al-arsu fauqas samawat qala amintum manfis samak li'annahu mustawin al-arsu ladhi fauqas samawat wakulu ma'ala fawwa samak fal-arsu a'las samawat jadi kata beliau kata Abu'l-Hasan al-Syari rahimahullah ars itu di atas langit ketika Allah mengatakan apakah kalian merasa aman dengan yang di langit Allah istiwa di atas ars yang merupakan atasnya seluruh langit dan semua yang di atas adalah langit dan ars merupakan langit yang paling tinggi di atasnya langit yang paling tinggi kemudian beliau mengatakan lagi وَرَأَيْنَا الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا دَعَوْ نَحْوَ السَّمَاءُ لِأَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنْزَوَجَلَ مُسْتَوِينَ عَلْرِشُ أَلَّذِي وَفَوقُ السَّمَاوَادِ فَلَا الْمُسْلِمِينَ فَلَاُواْا أَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَلَهَا captivityْ أَلَمْيَرْفَوَئِ دَعُوْ نَحْوَى سَّمَاءُ kata Imam Abdul Hasan Al-H산 al-Syari rahimahullah kami melihat kaum muslimin seluruhnya Bukannya kau muslimin aja Hatta orang kafir Mengangkat tangannya ketika berdoa Ke arah langit Bukannya kau muslimin Hatta orang kafir, hatta binatang Mata semut Itu mengangkat ke langit Dan meriwayat yang sahih Karena Allah, kenapa mereka mengangkat ke langit Karena Allah berada di teseharus Yang merupakan di atasnya langit Kalau seandainya Allah Tidak berada di atas seharus Mereka gak akan mengangkat tangan mereka ke langit Ini fitro Artinya Manusia Jin, binatang Semuanya Mengangkat ke langit Demikian Kemudian Sebutkan lagi bantahan dia Kepada Mu'tazila, Jahmiah, Haruriya Yang mengatakan Ar-Rahman, Istawa Maksudnya Istawla Yang dibantah oleh beliau Mereka mengingkari tentang arasnya Allah Mengingkari Tentang mana istiwa Diartikan dengan kekuasaan Kalau seandainya Kata beliau Kalau seandainya Yang mereka sebutkan istiwa Itu diartikan dengan Istawla Berkuasa Kalau dikatakan Allah itu berkuasa Gak ada bedanya Antara aras dengan Langit yang tujuh Kenapa? Allah berkuasa segala sesuatu Kalau dikatakan Allah Istiwa Di atas aras Maksudnya Allah itu berkuasa Apa bedanya Allah di atas aras Dengan Allah di Di bumi ini Allah menguasai semuanya Allah berkuasa Dan kalimat ini juga Menunjukkan kepada Mu'olaba Istawla itu Kalau dikatakan Istawa Diartikan istawla Berarti Sebelumnya Ada Yang menang Ada yang kalah Sehingga dia berkuasa Dan ini gak mungkin Bagi Allah Istiwa Ya istiwa Gak bisa diartikan yang lain Kemudian bantahan banyak ini Tentang masalah ini Dari beliau Kemudian Kata beliau lagi Mu'tazila Haruriya Jahmiya Mengatakan Allah Fikulimakan Kalau dikatakan Di semua tempat Berarti Allah Ada di tempat yang Suci Tempat yang kotor Dan ini Bertentangan Dengan agama Ta'alallahu Angkawlim Kuluan kabira Allah maha suci Dari perkataan mereka Dan Allah Tumaha tinggi Dan Allah Maha besar Dan yang bantahan ini Banyak bukan hanya Abu Lahasan aja Tentang perkataan Syekhul Islam juga Bantah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamwi Al-Kubra Kitab ini Beliau tulis Menjelaskan tentang Sifat ulu Bagi Allah Dan Istiwa Seperti juga Yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qai Imam Al-Jawzi Dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islami'ya Ijtima'ul Juyush